Apa yang terjadi dengan Boram? Lama tak ada kabar, ketiba gosip meninggal beredar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Boram? Boram adalah salah satu youtuber cilik di antara jajaran youtuber cilik ternama lainnya seperti Nastia, Flaten, Nikita. Boram memulai debut di akun Youtube Boram2B Vlog dan Boram Toy Review. Kedua kanal Youtube ini sangat populer di Asia hingga ia mendapatkan puluhan juta subscribers. Salah satu konten yang menjadi ciri khasnya adalah konten keseharian atau daily vlog. Dalam video konten tersebut ia beberapa kali merekam kesehariannya bersama sang ayah. Namun siapa sangka pada tahun 2017 lalu sang ayah diduga melakukan eksploitasi kepada Boram? Boram diduga dipaksa terus-menerus untuk membuat video oleh ayahnya. Hal ini menjadi sorotan oleh Save the Children salah satu lembaga amal anak di Korea Selatan. Berikut ini beberapa fakta yang kami himpun terkait berita Boram. 1. Kasus Dugaan Eksploitasi Anak Pada Tahun 2017 2. Video Boram yang berisi konten pura-pura hamil dan mengukuli boneka mendapatkan kecaman sehingga video tersebut sudah ditakedon. 3. Keluarga Boram membeli gedung lima lantai di wilayah Gangnam pada tahun 2019. 4. Kabar Boram meninggal belum terkonfirmasi dengan pasti. Belum ada update terbaru terkait kabar Boram apakah meninggal atau masih hidup saat ini. Meski demikian kanal Youtube Boram Tube Vlog sudah tidak mengunggah video lagi sejak tahun 2020. 2. Kabar Boram spheres